Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 14.45 Hijriah dimulai. Rekor beserta rombongan memasuki ruangan pacara disenggap mengantari persembahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Wah, adik. Wah, adik. Wah, adik. Wah. Ah, k mandar. Ah. Ah. Wah, adik. Wah, adik. Wah, adik. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 agama Islam, mata pelajaran PAI, mata pelajaran akhidah akhlak, SKI, Fikih dan juga akhidah akhlak. Dengan rincian guru profesional pendidikan agama Islam sebanyak 100 orang, mata pelajaran akhidah akhlak sebanyak 16 orang, Al-Quran Hadis sebanyak 4 orang, Fikih sebanyak 15 orang, dan mata pelajaran SKI sebanyak 32 orang. Dan Alhamdulillah juga yang hadir secara luring di auditorium kampus 1 Win Mahmud Yunus pada hari ini adalah sebanyak 43 orang berasal dari wilayah yang ada di Sumatera. Berasal dari Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan, dari Aceh, dari Sumatera Utara dan dari Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak-Ibu yang kami hormati, tentu saja harapan kita semua sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu semuanya bisa menjadi guru yang profesional. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, dapat mewujudkan guru profesional yang berkarakter, moderat, inovatif, dan kolaboratif. Untuk itu, pada kegiatan pada hari ini, kita mintakan sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Terbiaya dan Mukeguruan Win Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan juga dari Bapak Rektor, dari Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Warek Satu pada hari ini, sekaligus kita harapkan dapat membuka kegiatan kita pada hari ini. Demikian kata sambutan yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas salah dan kilaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Usaha Fakultas Terbiaya dan Ilmu Keguruan kepada Bapak Afrizal M. E. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, nomor B-3971-UN.25-R-PP.00.9-12-2023. Tentang penetapan lulusan uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru UKM-PPG dalam jabatan BEDS-2. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, tahun 2023. Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, membaca surat Direktur Pendidikan Keagaman Islam selaku Ketua Panitia Nasional PPG Kementerian Agama RI, nomor B-6517.2-DJ.1-DT.1.3-HM.00-12-2023. Perihal pengumuman hasil UKM-PPG BEDS-2 Guru K-1 pada tanggal 22 Desember 2023. Menimbang bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penetapan mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru UKM-PPG dalam jabatan BEDS-2 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, tahun 2023. Dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor. Mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan K-1. Lulusan uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru UKM-PPG dalam jabatan BEDS-2 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, tahun 2023. Kedua, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru UKM-PPG dalam jabatan BEDS-2 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, tahun 2023. Dan berhak mendapat sertifikat pendidik. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Batu Sangkar pada tanggal 27 Desember 2023. Rektor Profesor Dr. Marjoni Imamura MSC ditandatangani tembusan 1-2. Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, nomor B-3971-UN.25-R-PP.00.9-12-2023. Tanggal 27 Desember 2023. Tentang penetapan lulusan uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru UKM-PPG dalam jabatan BEDS-2 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, tahun 2023. Nomor 1-167. Rektor Profesor Dr. Marjoni Imamura MSC ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat pendidik oleh Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, serta pemasangan kalung oleh Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar kepada guru profesional. Bimohon kesedihan Ibu Dekan dan Bapak Warek untuk mengambil tempat. Dimulai dari bidang studi pendidikan agama Islam. Reza Utami, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Yuna Wir, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Asni, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Yuni F. Rizal, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Fitri Nengsi, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Rina Suwarningsi, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Jasril, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Lisna Yuniyati, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Zulfi Imenti, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Marta Adiputra, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Afdal Yusra, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Fitri Nengsi, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Fitri Nengsi, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Isat Ramadhanis, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Devika Englaniya, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Sesuniyati, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Amraw, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Maisha Jusmita, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Winda Filia Masra, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Norma Yanida, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Fitri Helmi, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Karmila, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Yuli Hartati, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Yuli Hartati, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Yuli Hartati, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Aliyah Susanti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Aliyah Susanti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Aliyah Susanti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam dilanjutkan dengan bidang studi Quran Hadis Asmarni, guru profesional dalam bidang studi Quran Hadis dilanjutkan dengan bidang studi sejarah kebudayaan Islam Juliana Ritunga, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Layli Rahuni, guru profesional dalam bidang sejarah kebudayaan Islam Al-Azhar, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abda Al-Fanin, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abda Al-Fanin, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abda Al-Fanin, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abda Malik, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Nila Ambrani, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Dali Fitra, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Devia Reza, guru profesional dalam Bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abda Al-Fanin, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abda Al-Fanin, guru profesional dalam Guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Al-Fanin, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Rabbi Abda Al-Fanin, guru profesional dalam Guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Nethi Hermi, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Rima Hariani, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Ero Lina, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Susi Mariyaki, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Dilanjutkan dengan Bapak-Ibu yang melaksanakan pengukuhan secara daring Kepada Bapak Rektor dan Ibu Dekan, kami persilakan kembali ke tempat Tama Tosla, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Nano Zakia, guru profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Wati Sukmawanti, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Nunung Awaliyah, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Siti Nia Damayanti, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Rahmawati, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Ayub Supriyatna, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Idah Merpua, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Diana Nuraini Komar, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Pipin Agustini, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Fina Muhalif Muhafilah Rahmat, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Eko Ginanjar, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Arif Asgar, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Ahmad Saroji, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Erlan Sucipto, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Taman Raja Nasution, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Putri Dahliah, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Putri Dahliah, Guru Profesional dalam Bidang Studi Akhidah Aklat Nur Dahrini, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Riswan Nasution, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Marliadi, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Muhammad Zahid Nasution, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Ponirat, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Jumaida, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Yasir Faisal, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Muda Nauli Harhab, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Ratnawati, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Erni Dawati, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Siti Fatima, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Erna Walis, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Gustriya Novita, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Dery Indrayanti, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Nur Hayati, Guru Profesional dalam Bidang Studi Fikih Pendidikan Agama Islam Sunarsi, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Metalia Syafitri, Guru Profesional dalam Bidang Studi Zainati, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Yuliza Yuliza, Guru Profesional dalam Bidang Studi Yeni Susilawati, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Fawziah, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Nurayni, Guru Profesional dalam Bidang Studi Nurayni, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Nur Syakbana, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Nur Hasanah, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam M. Anwarul Mujahidilya, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam A. Saipuddin, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Rika Apriyani, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Rita Rahayu, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Yeni Aulia, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Abduwah, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Mareto Abdu, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Suhartini, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Yuli Yanti, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Tuti Hartatika, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Rohida, Guru Profesional dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Novita Rismazida, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Novita Rismazida, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Siti Rubiah, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Ari Kusanti, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Siska Puspita Sari, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Dwi Muslinda, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Desi Aryani, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Rosada, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Vera Riza Pitria, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Ma Warni, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Sri Purwati, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Rubangi, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Apriani, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Sri Mardiyatuti, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Hafiz Hafizah, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Nensi Asmairani, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Diniyani, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Rina Lestari, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Mutakin Rosidi, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Syamsia, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Asrafaili, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Kiki Hariyati, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Seseb Anwar, guru profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Kamel Nofriani, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Mak Firoh, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Jariyati, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Fitrianti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Fathur Rahman Widyatusti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Amiruddin, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Muhammad Arpan, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Alda Suryani, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Ilbayani, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Tensi, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Suryana, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Ratna Evayanti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Son Haji, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Fai Fitri Halmi, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Fai Kem, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Muraini, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Ismul Riyadi, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Wani Susanti, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Syamsi Marwati Handayani, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Titin Ustina, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Sistrawati, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Nur Aisyah, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Sri Muawal Mulyadi, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Netta Fitrianti, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Muhammad Al-Ghuzali, Guru Profesional dalam bidang studi pendidikan agama Islam Nur Hasanah, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Betty Ningsih, Guru Profesional dalam program studi pendidikan agama Islam Naimat Turidda, Guru Profesional dalam program studi Quran Hadis Hilmayanti, Guru Profesional dalam program studi Quran Hadis Nasriyah, Guru Profesional dalam program studi Quran Hadis Nasriyah, Guru Profesional dalam program studi Quran Hadis Sejarah kebudayaan agama Islam Mila Hari Santi, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Reda Yani, Guru Profesional dalam program studi sejarah kebudayaan Islam Mutia Ekawati Mutia Ekawati, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Iksanul Wafa, Guru Profesional dalam program studi sejarah kebudayaan Islam Tri Suci, Guru Profesional dalam program studi sejarah kebudayaan Islam Chud Misriani, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Heri Kusma, Guru Profesional dalam program studi sejarah kebudayaan Islam Hotlida Warni Tambunan, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Khairul Hurairah, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Titin Santi, Guru Profesional dalam program studi sejarah kebudayaan Islam Nelly Sofiana, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Abdul Rahman, Guru Profesional dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam Mas Luhin, Guru Profesional dalam program studi sejarah kebudayaan Islam Anggukuhan Guru Profesional oleh Rektor Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar, Guru Profesional dimohon berdiri Pada Bapak Wakil Rektor dimohon untuk mengambil tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan puji syukur dan memohon ridha Allah SWT Saya Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar Mengukuhkan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan yang telah lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru BES 2 tahun 2023 Bidang sertifikasi pendidikan agama Islam, Akhidah Akhlaq, Al-Quran Hadis, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam Berjumlah 167 orang Sebagai guru profesional Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan martabat bangsa Batu Sangkar 29 Desember 2023 Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar Profesor Dr. Marjoni Imamura MSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikrar guru profesional dipimpin oleh Bapak Yayandra Hardia Terima kasih 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 guru profesional demi Allah bagai guru Indonesia saya bagai guru Indonesia bersumpah bahwa saya akan membaktikan diri saya untuk tugas mendidik 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 menilai 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 proses proses masyarakat kepentingan kemanusiaan kepentingan kemanusiaan masa depan masa depan masa depan masa depan melestarikan dan menjunjung tinggi melestarikan dan menjunjung tinggi ketahuan guru bagai profesi terhormat dengan mulia dengan mulia dan melakukan kompetensi melaksanakan tugas saya sesuai dengan mengutamakan peserta didik peserta didik menggunakan keharusan keharusan saya peserta peserta nilai-nilai 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 dan pancasila pancasila 6 menghormati hak asasi serta didik menghormati hak asasi serta didik dan berkembang berkembang pernah mencapai kedewasaannya pernah mencapai kedewasaannya sebagai warga negara sebagai warga negara Indonesia Indonesia mempermoral beragak mulia beragak mulia usaha secara usaha secara usaha secara mencapai perusahaan profesional usaha secara usaha secara sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas guru melaksanakan tugas guru dipengaruhi dan dipengaruhi bangat usur di luar kependidikan di luar kependidikan di luar kependidikan kan kematan kan pemerhatan terima kasih 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 guru telah mengantarkan saya telah mengantarkan saya di guru Indonesia guru Indonesia Indonesia guru inggalin kerjasama inggalin kerjasama dengan dengan rekan sejawat dengan rekan sejawat mengembangkan profesionalitas guru Indonesia profesionalitas guru Indonesia berusaha di teladan di teladan berperilaku berperilaku didik didik dan masyarakat dan masyarakat menghormati 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 mengamalkan mengamalkan etika 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 Indonesia saya ikrarkan dan sumpah ini saya ikrarkan ini secara sungguh-sungguh secara sungguh akan mempertaruhkan hormat saya akan mempertaruhkan hormat saya sebagai guru profesional sebagai guru profesional yang tertinggal yang tertinggal yang tertinggal Tidak disebutkan Ahmad Ansori Silahkan ditampilkan Ahmad Ansori Profesional dalam bidang studi Pendidikan agama Islam Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Selanjutnya Penyampaian pesan dan kesan Dari salah seorang Profesional Kepada Ibu Yuni Efriza Disilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil amiyya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sahabihi rasulillahi ajma'in Pertama dan utama sekali Marilah kita ucapkan Kuji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hari ini Kita telah dapat berdiri di sini Dalam rangka pengukuhan Guru profesional Di LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkan Salawat beserta salam Tidak bosan-bosannya kita sampaikan Karena Nabi besar kita Yakninya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Karena dengan perjuangan beliau lah Kita telah dapat merasakan Canggihnya ilmu pengetahuan Yang sama-sama kita rasakan Pada saat sekarang ini Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak ibu-ibu Para undangan Teristimewa Kepada Mahasiswa LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Luring dan Daring Kami Sebagai Berwakilan dari Mahasiswa Bek 2 Mengucapkan Terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya Kepada Bapak Rektor Dan Ibu Dekan Serta Bapak dan Ibu Dosen Dan Fasilitator Kami mohon maaf Yang sedalam-dalamnya Pesan dari kami Mahasiswa Yaitunya Maju terus Untuk LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Mudah-mudahan Untuk Pek 3 Kita semuanya nanti LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Lulus 100% Tidak ada lagi Teman kita yang Retakir Maju LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Allahu Akbar Selanjutnya Sambutan Dekan Fakultas Terbiah Dan ilmu Keguruan Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Kepada Ibu Profesor Dr. Suswati Hendriani MPD-MPD Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu allah ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wasalam La nabiya ba'da amma ba'du Tentu kita bersyukur kehadir Allah SWT Di pagi ini berbeda dari hari biasa Yang biasanya pagi hujan Alhamdulillah Allah merahmati kita pagi ini Diberi kesempatan tidak hujan Sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita dengan baik pada pagi ini Tentu ini mudah-mudahan merupakan satu petanda yang baik untuk kita semua Bapak Ibu semoga kita semakin sukses handaknya Amin amin Selanjutnya salam Salam untuk baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad Yang sama-sama kita hormati tentu saja Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berhadir lewat Zoom Pada pagi ini atau yang mewakili Yang sama-sama kita hormati Rektor Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Doktor Bidual Frisoni MPD Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Dekan yang berhadir di depan Pak Direktur Terima kasih Bapak Pak Doktor Akhirhanief MAG Bapak Doktor Adripen MPD Sudah datang di kegiatan pengukuhan ini Terima kasih banyak atas supportnya Yang sama kita hormati tentu saja Bapak Ibu Wakil Dekan Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Doktor Faddiati MAG Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Doktor M. Fazis MPD Dan sekarang ini Bapak Doktor Haji Muhammad Yusuf Salam MA Sebagai Wakil Dekan 3 Beliau berhalangan hadir Mohon doa kita bersama Kebetulan istri beliau dirawat di rumah sakit Kita doakan semoga istri beliau cepat sembuh Berikutnya tentu saja yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak FTIK Bapak Afrizal MA Ibu Kaprodi Ibu Doktor Nina Suzane MPD Yang luar biasa ini yang Bapak Ibu Saya yakin nih Bapak Ibu Peserta PPG hari ini pasti ingin ketemu dengan Bu Nina Orang pertama yang paling ingin ditemui Tentu ini sesuatu hal yang memahagiakan Bahwa jumlah peserta PPG kita Yang sebelumnya itu lulusnya 86,79% Alhamdulillah tahun ini Pada Pescu ini Jadi 91,25% Tepuk tangan untuk Bu Nina dan Kang Kawan Tentu saja Dan tentu saja untuk Bapak Ibu Pimpinan Dan juga Bapak Ibu Masiswa Yang sekarang sudah menjadi alumni Bapak Ibu hadirin-hadirin berbahagia Yang sama-sama kita hormati juga Tentu Ibu Ketua Panitia Mohon maaf Ini Bu Wakil Dekan 1 Langsung menjadi Ibu Ketua Panitia Karena sangat dadakan Awalnya kami berencana mengumumkan Minggu lalu sebetulnya Supaya lebih banyak yang hadir Tetapi memikirkan Memetimbangkan segala macam Nanti jangan-jangan pada Rabu kemarin itu Belum keluar namanya Tentu itu tidak mungkin kita gugukan Tetapi ketika setelah pasti Ada pengumuman, ada namanya Kita langsung bergerak cepat Panitia sudah berusaha sebelumnya Sehingga Alhamdulillah seperti pagi ini Ini yang kita persiapkan Bapak Ibu Dalam waktu dua hari Panitia yang luar biasa sekali Bisa mengadakan acara seperti ini Seperti wisuda Yang pelaksananya Cuma dua hari Bapak Ibu Dan tentu mudah-mudahan ini Sebagai salah satu Hal yang sangat baik Kita terima kasih Dan dapat tangan untuk Bu Ketua Panitia Berserta kejajaran Yang sama kita hormati juga Tentu Bapak Ibu dosen PPG Yang hadir pada pagi ini Bapak Ibu Pamong Ini Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang belum pernah Ketemu secara luring Ini ada sejumlah Bapak Ibu Guru Pamong yang hadir Bapak Ibu yang di belakang Mohon ke depan lah Guru Pamongnya Biar mahasiswa juga tahu Bukas Yang lain-lain silakan ke depan Dan tentu saja Kita mengucapkan terima kasih Dan yang kita hormati juga Bapak Ibu pengelola PPG Bapak Ibu fasilitator Dan hadirin hadirat yang berbahagia Para keluarga Bapak Ibu guru profesional Yang mendampingi Dan ananda-ananda semua Dan juga teristimewa Kepada kawan-kawan Dari bagian Dokumentasi Bagian publikasi Dot casting Yang luar biasa Kemarin kita baru Karena ini kemarin dipakai Bapak Ibu Pada dasarnya hari ini Ini masih dipakai Tetapi kami bergerak cepat Kita usahakan bernegosiasi Sehingga ruangan ini Bisa dipakai hari ini Alhamdulillah Dengan niat baik semua orang Acara seperti ini Bisa kita lakukan Tentu kami ingin menyampaikan Kepada Bapak Ibu Yang baru datang ke sini Selamat datang Ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Secara luring Ada yang berasal dari Palembang Ada yang berasal dari Sumatera Utara Tadi saya dengar Yang dari Aceh komplain Kenapa enggak jauh-jauh hari diumumkan Kita khawatir Bapak Ibu Kalau kita umumkan Misalnya seminggu yang lalu Seandainya enggak keluar Pengumuman hari Rabu kemarin Itu sangat berisiko Sehingga kita mencari risiko terbuk Yang paling sedikit Inilah kondisinya Alhamdulillah Bapak Ibu Datang ke sini Dengan keluarga Dan yang lain juga menikmati Walaupun dilantiknya secara daring Tetapi saya kira mudah-mudahan Tidak mengurangi arti Bagi kita semua Bapak Ibu Hadirin-hadirat yang berbahagia Izinkan saya menyampaikan beberapa hal Terkait dengan kegiatan Pengumuman pada pagi ini Yang pertama Berkaitan dengan Tentu kita berucapkan sekali lagi Puji syukur Kata Allah SWT Selamat untuk Bapak Ibu Guru profesional Semoga semakin profesional Menjadi guru-guru yang selalu Dirindukan oleh peserta didi Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu semua Jadi guru profesional Alhamdulillah Allah berikan Dapat sertifikat Insya Allah setelah itu Dapat berikutnya Berikutnya Tetapi jauh lebih penting adalah Bagaimana Bapak Ibu Menjadikan Bapak Ibu Menjadi jauh lebih profesional Untuk menjadi jauh lebih profesional Itu bagaimana kita mencoba Meningkatkan kompetensi Yang sudah diperoleh selama ini Selama 4 bulan Pelaksanaan PPG Bagaimana Bapak Ibu Memanfaatkan kondisi seperti itu Berbagai keterampilan Yang sudah diperoleh Manfaatkanlah Karena hasil penelitian Bapak Ibu Ketika kemarin ini saya ke Bali Dalam pertemuan itu Waktu di Bandung Ditampilkan hasil penelitian Tentang mahasiswa PPG Lulusan PPG Apa yang terjadi Bapak Ibu Secara pengetahuan Kompetensi Lulusan itu meningkat Tetapi hasil penelitian Menunjukkan bahwa Kompetensi yang sudah diperoleh itu Tidak diaplikasikan berikutnya Hanya sangat sedikit Yang mengaplikasikan Tentu sangat sayang kita Bapak Ibu Apalagi Bapak Ibu Dengan sudah diberikan Ada Plus Berikutnya itu Tentu kita berharap Kompetensi yang ada Bukan sekedar Untuk mendapatkan sertifikat Tetapi adalah untuk Membangun pendidikan Di negara kita ini Sehingga Mutu Peserta didik kita Bisa meningkat Bapak Ibu Bapak Ibu Hadir-hadir yang berbahagia Untuk memajukan Sebuah bangsa ini Memang tidak bisa dipungkiri Pendidikanlah Jalannya Hasilnya tidak bisa cepat Tetapi secara perlahan-lahan Dengan semakin banyak Yang guru-guru profesional Tentu kita berharap Hasilnya akan semakin baik Lebih cepat itu kita wujudkan Dan Bapak Ibu Saya membayangkan seperti ini Bapak Ibu Profesional itu bukan hanya Sekedar kemampuannya meningkat Kemampuan kompetensi profesional meningkat Tetapi dalam pandangan saya Di samping peningkatan pengetahuan Di samping peningkatan keterampilan Yang jauh lebih penting adalah Peningkatan Sikap baik kita Kepada peserta didik Bagaimana kita menjadikan Peserta didik kita adalah Orang-orang yang merindukan Kedatangan kita Ketika kita tidak datang Mereka menangis Kenapa ya Bapak tidak datang Kenapa ya Ibu saya yang tidak datang Ada apa dengan mereka Mudah-mudahan beliau-beliau ini Sempat sembuh Kalau sakit Ya Allah Itu yang kita inginkan Dari anak-anak didik kita Bapak Ibu Tidak menjadi guru yang Ada salah seorang mahasiswa Memposting beberapa hari yang lalu Di grup PPG itu Guru yang dengan Seperti gaya Orang hebat sekali Menampar peserta didik Yang terlambat Mendisiplinkan katanya Ditampar anak orang Bapak Ibu Kita tidak punya hak-hak Untuk menampar anak orang Kewajiban kita adalah Mengingatkan Tidak akan pernah disiplin Muncul gara-gara Kekejaman Bapak Ibu Yang akan membuat orang disiplin Adalah teladan dari kita Kalau kita datang lebih awal Dari peserta didik Terus menerus seperti itu Mereka akan Pada masanya mereka akan malu Kalau tidak bisa Dicontohkan awalnya Himbaulah mereka Berilah peringatan Tahap satu Tahap dua Tahap tiga Jangan langsung main Plak-plak-plak Orang tua mereka Memberikan kepercayaan Kepada kita Untuk membidik mereka Mendidik mereka Untuk menjadi apa Menjadi anak-anak Yang tidak ada dendam Di hati mereka nanti Tapi kalau gurunya Seperti itu Dengan enaknya Menampar peserta didik Jangan harap Akan dapat peserta didik Yang bagus Bapak Ibu Tidak akan maju Bangsa ini Dengan kekerasan Hanya kebaikan Yang akan Membandikan Memutus mata rantai Kejahatan Kejahatan Balas kebaikan Jahatan balas kebaikan Maka Kebaikan akan menang Karena Yang menang itu Selalu yang baik Tidak pernah yang Yang jelek itu yang menang Oleh sebab itu Bapak Ibu Menjadi guru profesional Semestinya membuat Bapak Ibu Betul-betul menjadi Guru-guru Yang dirindukan Oleh peserta didiknya Amin Amin Ya Rabbi Alamin Bapak Ibu Hadirin-hadirat Berbahagia Kita Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Punya visi Integratif dan Interkonektif Dalam keilmuan Berkearifan lokal Berreputasi global Artinya apa? Integratif Dalam keilmuan Adanya nilai-nilai Bagaimana kita Menintegrasikan Nilai-nilai Umum yang ada Dengan keagamaan Ibu Bapak Betulan dari agama Alhamdulillah Berarti Bisa Ajak Bapak Ibu Guru lainnya Yang mereka Mungkin basicnya Tidak keagamaan Bagaimana mereka Menjadikan Menintegrasikan Ilmu itu Bukan hanya Untuk diberitakan Ilmu itu Bukan hanya Sekedar pengetahuan Ilmu itu Yang penting adalah Aplikasi Banyak teori Tapi tidak ada praktek Tidak ada gunanya Bapak Ibu Lebih baik Sedikit teori Tapi kita betul-betul Praktekkan Itu jauh lebih baik Tetapi akan jauh Lebih baik lagi Kalau kita punya Banyak teori Dan banyak prakteknya Tentu itu Lebih diinginkan Oleh peserta didik kita Bapak Ibu Hadirin-hadirin Berbahagia Selanjutnya Dengan tema Yang diangkat Oleh panitia ini Mewujudkan guru Profesional yang Berkarakter Moderat Inovatif Kolaboratif Ini harapan kami Kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Berusaha untuk Menjadi guru Yang profesional Yang berkarakter Apa maksudnya Berkarakter Berkarakter itu Berbeda dari orang Kebanyakan Dalam hal positif Biarlah orang Begini Orang begitu Orang begini Jangan kita ikut-ikutan Kita harus punya Karakter baik Itu guru yang berkarakter Tidak terpengaruh Dengan mudah Oleh lingkungan Apalagi sekarang ini Bapak Ibu Lingkungan kita Ya Allah Semakin lama Semakin Semakin banyak Jeleknya Dan bagaimana kita Menjadi orang-orang Yang berkarakter Di lingkungan seperti itu Ajak Bapak Ibu Guru yang lainnya Yang belum ikut Dalam kegiatan PPG Mudah-mudahan mereka Menjadi guru-guru Yang profesional Dengan himbauan Bapak Ibu Jadi tugas Bapak Ibu Bukan hanya sekedar Untuk membuat peserta didik Menjadi lebih baik Tetapi juga Membantu bagaimana Kawan-kawan Bapak Ibu Juga menjadi guru-guru Yang lebih profesional Tularkanlah ilmu Yang Bapak Ibu Sudah dapatkan itu Kepada kawan-kawan Ingat semakin banyak Kita memberi Allah akan memberikan Semakin banyak Kepada kita Berikutnya Moderat Bukan kita yang paling pandai Bukan kita yang paling hebat Tidak boleh fundamental Kita harus moderat Bapak Ibu Berbeda orang yang kita Kita pandang orang itu salah Jangan Kita harus moderat Bukankah Nabi menyetakan bahwa Yang terbaik adalah Berada di tengah-tengah Nabi tidak pernah ekstrim Walaupun beliau berbeda pendapat Dengan orang lain Berikutnya Inovatif Selalu diajarkan Ketika Bapak Ibu Mengenai PPG Bagaimana membuat Inovasi-inovasi Bagaimana yang awalnya Bapak Ibu tidak bisa Bikin video Sudah bisa bikin video Awalnya Bu, gimana nih Bu Gimana nih Bu Ini banyak komplain Tetapi akhirnya Kita lewati Bisa Alhamdulillah Bekat bantuan dari Bapak Ibu dosen Bapak Ibu guru pamong Tepuk tangan yang meriah Untuk mereka Karena beliau Beliau ini luar biasa Tentu ini Tidak lepas dari Bapak Ibu pimpinan Bapak Ibu Kaprodi Dan Bapak Ibu Semua yang Semua terlibat Dalam kegiatan ini Fasilitator Dan semuanya Tentu kita Berterima kasih Yang tak terhingga Dan juga Bapak Ibu Menjadi guru yang Kolaboratif Kolaboratif artinya Mampu bekerjasama Bapak Ibu Orang yang hebat Bukan orang yang pandai Sendiri Bapak Ibu Jangan seperti kacang Diabui cie Bagi orang yang dari luar Sumatera Barat Saya bilang Kacang itu Kalau direbus Cuma satu biji aja Dalam sebuah Tempat itu Seperti apa Nelambung sini Lonjak sini Lonjak sana Lonjak sini Lonjak sana Merasa hebat sendiri Orang yang hebat Bukanlah orang yang Hebat sendiri Orang yang hebat Mereka yang mampu Untuk bekerjasama Dengan orang lain Itulah orang yang hebat Karena kalau kita Mampu bekerjasama Dengan orang lain Itu maknanya Kita bisa menghargai Orang lain Kita mampu Memanfaatkan potensi Potensi orang lain Maka Bapak Ibu Jadilah guru yang Mampu untuk berkolaborasi Dengan siapa Dengan siapa saja Yang memang akan mendukung Tercapainya Tujuan pendidikan Itu barangkali Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Bapak Ibu Jika ada hal-hal Yang kurang berkenan Sangat senang Bertemu dengan Bapak Ibu Di sini Selamat Bapak Ibu Keluarga Para pendamping Terima kasih Kami ucapkan kepada Bapak Ibu Semua Anak-anak juga Semua Luar biasa Dukungan dari Bapak Ibu Ini Empat jam sehari Mereka Tidak bersama Bapak Ibu Belum lagi tugas lain Banyak sekali Kesabaran Bapak Ibu Alhamdulillah Membuangkan hasil Selamat untuk Bapak Ibu Semua Semoga apa yang Bapak Ibu Jadikan itu Jadi ibadah Di sisi Allah S.W.T. Begitu juga Bapak Ibu semuanya Yang lain Terima kasih Sekali lagi Mudah-mudahan Apa yang Bapak Ibu Sudah lakukan Mulai dari pelaksanaan PPG Sampai saat ini Sampai penampilan hari ini Termasuk juga pada Prokesting Yang membantu Semua pihak Kebersihan Semuanya Terima kasih banyak Mudah-mudahan Ini menjadi amat ibadah Bagi kita semua Dan tentu saja Kita mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga Kepada Bapak Pimpinan kita Bapak Rektor Bapak Baga Rektor Dan Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Buk Adek 1 Buk Adek 2 Buk Adek 3 Pak Kabak Dan semuanya Dan juga Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Pak Dekan Pak Direktur Yang sudah men-support kita Dalam berbagai kegiatan Terima kasih sekali lagi Dan saya sebagai Dekan Fakultas Terbiah Mohon maaf Jika dalam penyelenggaran PPG kami Ada Relaku kami Ada Tindakan kami Yang mungkin Kurang berkenan Di kalangan Bapak Ibu Beserta PPG Mohon maaf Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Menjadi orang-orang Yang sukses Semoga Apa yang Bapak Ibu Dapatkan hari ini Menjadi pencerahan Untuk keluarga Menjadi pencerahan Juga untuk bangsa kita Demikian saja Terima kasih Nanti kita minta Kepada Pak Rektor Untuk memberikan sambutan Dalam kegiatan ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Selanjutnya Kita dengarkan Sambutan Rektor Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Yang pada kesempatan ini Akan disampaikan Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kelembagaan Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ridwaltri Soni SAG MPD Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Ala asurafil ambiya Wa alamursalin Wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Yang mewakili Kemudian yang kita hormati Ibu dan Bapak-Bapak Dekan dan Direktur Program Pasir Sarjana Terkhusus kepada Ibu Dekan Fakultas Terbiah Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Kemudian yang kita hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Wakil Dekan Kemudian Bapak dan Ibu Kajur Kemudian teristimewa kepada Ibu Kajur Atau Ibu Kaprodi PPG Kemudian yang kita hormati Bapak Kabak Bapak-Bapak dosen Bapak dan Ibu dosen PPG Kemudian Bapak dan Ibu Guru Pamong Kemudian Fasilitator PPG Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu Di Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Yang terlibat Di dalam kegiatan PPG ini Dan teristimewa kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Saudara-saudara Guru profesional Lulusan PPG B2 Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Beserta keluarga Umumnya hadirin dan hadiran Yang berbahagia Pertama sekali Marilah kita bersyukur Kepada Allah SWT Yang senantiasa memberikan Rahmat dan purniannya Kepada kita bersama Sehingga kita dapat Melaksanakan Kegiatan Pengukuhan Guru profesional Program PPG B2 Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Tahun 2023 Kemudian Salam dan salam Marilah sama-sama Kita mohonkan kepada Allah Semoga selalu diberikan Kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Bapak Bapak dan Ibu Saudara-saudara Hadirin yang Berbahagia Pertama Izinkan Saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kelembagaan Menyampaikan Permohonan maaf Dari Bapak Rektor Uwin Mahmud Yunus Batu Sangkar Yang sedianya beliau Yang akan mengukuhkan Bapak dan Ibu Tetapi karena Pada waktu yang sama Bapak Rektor Ada kegiatan Di Pekan Baru Yang tidak mungkin Atau yang tidak bisa Ditinggalkan Sehingga Bapak Rektor Memberikan Amanah Kepada saya Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kelembagaan Untuk Mengukuhkan Bapak dan Ibu Pada Hari ini Mudah-mudahan Tidak mengurangi Arti dari kegiatan Kita ini Bapak dan Ibu Saudara-saudara Yang berbahagia Teristimewa Kepada Bapak dan Ibu Saudara-saudara Guru profesional Yang baru saja Dinyatakan Lulus Pada Kegiatan PPG Tahun 2003 Mewakili pimpinan Dan sifitas akademika Kami menyampaikan Selamat Kepada Bapak dan Ibu Saudara Yang telah Dinyatakan lulus Dari program PPG P2 Pada UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Kami ucapkan Sekali lagi Selamat Dan Tentu saja Bapak dan Ibu Kami Sifitas akademika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Merasa Senang Bangga Dimana Bapak dan Ibu Sudah menjadi Bagian Dari Alumni Atau lulusan KUIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Semoga Bapak dan Ibu Saudara Sebagai alumni Juga merasakan Hal yang sama Dengan kami Dan Untuk itu Sekali lagi Kami ucapkan selamat Bapak dan Ibu Yang Kami hormati Dengan kita Sudah dinyatakan Lulus Sebagai Guru profesional Tentu Sudah Selayaknya Bapak dan Ibu Saudara Untuk Bersyukur Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan Rahmat yang luar biasa Di saat Yang sama Ada teman-teman kita Yang belum lulus Yang berangkali Sudah Berkali-kali Untuk Untuk ikut ujian Bupi Tetapi sampai saat ini Masih Belum bisa Lulus Mudah-mudahan Kita mendoakan Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Yang belum beruntung Itu bisa Lulus Pada Tahun berikutnya Ianya tahun 2024 ini Dan kita berharap Semoga Bapak dan Ibu Yang belum lulus Itu Jangan terlalu kecewa Tetapi bagaimana Mempersiapkan Dan berusaha keras Untuk bisa lulus Pada Tahun 2024 Barangkali mungkin Tuhan itu Belum memberikan Apa yang kita inginkan Tetapi Pada saatnya Tuhan memberikan Apa yang terbaik Bagi kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu Saudara-saudara Terutama Guru profesional Yang Saya hormati Tentu saja Sebagai konsekuisi lulus Bapak dan Ibu Yang perlu kita Sukuri Yang pertama Tentu dengan adanya Kita Sudah lulus Menjadi guru profesional Insya Allah Tentu kesejahteraan kita Akan meningkat Tetapi tentu Tidak itu saja Yang menjadi prioritas Bagi kita Tetapi Tuntutan profesional Itu adalah Sangat Sangat Perlu kita Perlu kita Perlu kita Hadapi Dan perlu kita Persiapkan Bapak dan Ibu Yang Saya hormati Dengan Dinyatakan Bapak dan Ibu Sebagai guru Profesional Itu berarti Bahwa Bapak dan Ibu Harus melaksanakan Tugas Pada jabatannya Sebagai guru Baik Sebagai guru PAI SKI Quran Hadis Atau guru Fikih Bagaimana kita Bisa Menjalankan Profesi Atau jabatan Kita sebagai guru Sebaik mungkin Sesuai dengan Tuntutan Undang-undang Negara kita Tentang undang-undang Pendidikan Dan juga Undang-undang guru Dan dosen Bahwa Minimal Bapak dan Ibu Harus Memiliki Empat kompetensi Ada yang pertama Kompetensi Pedagogik Kemampuan Bagaimana Mendidik Mengajar Kemampuan Profesional Penguasaan Terhadap materi Yang akan Diajarkan Tidak sebatas Yang ada Pada buku paket Tapi bagaimana Bapak dan Ibu Bisa mengembangkan Materi Secara baik Sesuai dengan Perkembangan yang ada Kemudian Kompetensi Sosial Bagaimana Bapak dan Ibu Bisa Bersosialisasi Bergaul Berkomunikasi Dengan Siswa Guru Ataupun Dengan masyarakat Secara luas Kemudian Tentu yang Sangat penting Juga adalah Kompetensi Personal Itu Menyangkut Masalah Integritas Masalah Kepribadian Bagus Kompetensi Profesional Tapi Karakter Kita Loyalitas Kita Kedisiplinan Kita Integritas Kita Tidak ada Kompetensi Yang Tiga Lagi Itu Akan Belum Bisa Membuat Keberhasilan Pendidikan Bagi Anak-anak Kita Kemudian Bapak dan Ibu Yang Saya hormati Di saat Kita sudah Era digital Sekarang Tentu Tidak hanya Sekedar Tuntutan 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 Empat Kompetensi Yang Ada Di Dalam Undang Undang Tadi Yang Perlu Kita Wujudkan Dalam Diri Kita Ada Beberapa Kompetensi Lagi Yang Di era Digital Ini Yang Perlu Kita Miliki Yang Pertama Adalah Networking Skill Kemampuan Bagaimana Kita Bisa Menjaring Menjalin Kerjasama Berkolaborasi Dengan Siswa Dengan Guru Dengan Kepala Sekolah Dengan Masyarakat Mungkin Juga Dengan Para Peneliti Karena Tuntutan Kurikulum Merdeka Sekarang Mengharuskan Kita Update Dengan Perkembangan Yang Terbaru Kemudian Yang Kedua Adalah Communication Skill Kerapilan Kemampuan Dalam Berkomunikasi Sebagai Guru Bapak Dan Ibu Tentu Kita Harus Mampu Atau Memiliki Kemampuan Dalam Berkomunikasi Berkomunikasi Tentu Sesuai Dengan Karakteristik Anak Kita Apalagi Dengan Ini Bapak Dan Ibu Ada Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Bagaimana Kita Bisa Mengkomunikasikan Sesuai Dengan Karakteristik Anak Anak Kita Untuk Itu Memang Dibutuhkan Kemampuan Komunikasi Kita Tidak Hanya Kemampuan Komunikasi Dengan Siswa Tetapi Juga Kemampuan Komunikasi Dalam Hal Yang Termasuk Dalam Menyampaikan Materi Untuk Itu Bapak Dan Ibu Kemampuan Komunikasi Tidak Hanya Didapatkan Melalui Latihan Berbicara Tetapi Itu Harus Dipekali Dengan Kebiasaan Kita Membaca Kebiasaan Kita Menulis Sehingga Dengan Kebiasaan Menulis Membaca Kita Komunikasi Kita Akan Bisa Terbentuk Kemudian Adalah Thinking Skill Keterampilan Berpikir Berpikir Apalagi Tuntutan Sekarang Tidak Hanya Keterampilan Keterampilan Berpikir Tingkat Rendah Tetapi Yang Dibutuhkan Di era Digital Ini Atau Abad 21 Ini Adalah Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Bapak Dan Ibu Sudah Diajarkan Di dalam PPG Bagaimana Menuntut Siswa Untuk Bisa Berpikir Tingkat Tinggi Dengan Membuat Asesmen Yang Instrumen Soal Berbasis HOT Berbasis HOT Tentu Bapak Dan Ibu Juga Harus Lebih Dari Siswa Kemudian Yang Berikutnya Adalah Literasi Digital Bapak Dan Ibu Barangkali Mungkin Pengalamannya Baru Bisa Mengoperasikan Laptop Ketika Baru Ikut PPG Ini Tapi Ketika Kita Sudah Dinyatakan Lulus Sebagai Guru Profesional Mau Tidak Mau Bapak Dan Ibu Harus Terlibat Terampil Dalam Digital Ini Termasuk Dalam Mengoperasikan Laptop Komputer Saat Sekarang Sudah Eranya Seperti Itu Jadi Bapak Dan Ibu Lepas Dari Itu Bapak Dan Ibu Yang Perlu Keterampilan Atau Kemampuan Yang Perlu Kita Miliki Tentu Diharapkan Seperti yang Disampaikan Oleh Ibu Dekan Tadi Bapak Dan Ibu Harus Menjadi Uswah Tidak Hanya Bagi Siswa Dan Buru Lain Tetapi Juga Bagi Masyarakat Apalagi Bapak Dan Ibu Adalah Sebagai Guru Agama Yang Menjadi Tuntutan Guru Agama Atau Orientasinya Lebih Berorientasi Kepada Pembentukan Sikap Tidak Menghafal Konsep Tentu Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Itu Yang Perlu Kita Ingatkan Keperbadian Akhlak Beribadah Etos Kerja Kedisiplinan Dan Sebagainya Itu Harus Menjadi Uswah Ibu Dan Bapak Saudara Harus Menjadi Uswah Bagi Lingkungannya Sekali lagi Bapak Dan Ibu Kami Sangat Bangga Menjadi Bagian Dari Mensukseskan Bapak Dan Ibu Dalam Kegiatan PPG Ini Mudah-mudahan Dengan Lulusnya Bapak Dan Ibu Itu Bisa Memajukan Pendidikan Di Lembaga Masing-masing Secara Khusus Dan Juga Memberikan Kemajuan Bagi Lembaga Pendidikan Secara Umum Yaitu Indonesia Bapak Kami Sampaikan Selaku Pimpinan Kami Sangat Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Dan Ibu Kalau Misalnya Ingin Melanjutkan Pendidikan Akademik Ke Jenjang Pendidikan Lebih Tinggi Yaitunya S2 Kalau S2 Itu Pendidikan Akademik Sementara Kalau PPG Pendidikan Profesi Kalau Pendidikan Profesi Grade Ini Grade 7 Pendidikan Akademik S2 Grade 8 Kalau KKNI Jadi Bapak Dan Ibu Khusus Yang Untuk Pendidikan Kita Di Win Mahmud Yunus Batu Sangkar Ada Program Magister PAI Magister Manajemen Pendidikan Islam Bagi Kepala Dan Wakil Misalnya Kemudian Juga Ada BKPI Termasuk Ada Syariah Dan Juga Yang Lain Dan Kalau Bapak Dan Ibu Berkesempatan Untuk Bisa Kuliah Kami Dengan Senang Hati Untuk Bisa Bergabung Dengan Bapak Dan Ibu Apalagi Dengan Sekarang Kita Tidak Hanya Perkuliahannya Juga Ada Porsinya Ada Daring Dan Luring Sehingga Memang Yang Jauh Pun Juga Bisa Ikut Untuk Kuliah Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Barangkali Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Kepada Bapak Dan Ibu Saudara Beserta Keluarga Dan Terima Kasih Atas Kehadiran Kita Ibu Kemudian Aja Juga Panitia Dan Fasilitator Dan Juga Serta Keluarga Bapak Dan Ibu Masing-masing Barangkali Itu Yang Dapat Kita Sampaikan Bapak Dan Ibu Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Berkah Untuk Kita Semua Dan Untuk Keluarga Dan Jangan Lupa Tingkatkan Terus Kompetensi Kita Untuk Kemajuan Bangsa Dan Negara Itu Saja Yang Dapat Kita Sampaikan Lebih Dan Kurang Diperbanyak Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagu Padamu Negeri Dan Himne Guru Hadirin Dimohon Berdiri Terima selamat menikmati 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 Dari yang tertua sampai yang termuda. Mohon izin untuk menyampaikan untuk peserta, paling senior ya kita menyebutkan, jangan tertua ya Bapak-Ibu. Pada batch 2 ini yaitu Ibu Nuraini berasal dari Palembang. Beliau lahir tahun 1966. Boleh Ibu lambaikan tangannya kepada kita bersama di sini. Ya, baru merupakan senior kita ya di PPG batch 2. Kemudian ada juga yang termuda yaitu Ibu Metalia Syavitri berasal dari Ogan Komering Rauh. Lahir pada tahun 1992, adalah peserta termuda. Boleh melampaikan tangan Ibu Melia kepada kita di sini. Oke, terima kasih. Baik sebelum kita tutup acara kita pada pagi menjelang siang ini, izinkan kami sedikit mengumumkan versi fasilitator, Bapak-Ibu yang paling aktif di kelas, paling terheboh gitu ya kalau enggak ada kehadiran mereka itu kayaknya enggak membakar semangat Bapak-Ibu gitu ya. Tapi saya yakin semua peserta BPG batch 2 ini memiliki semangat dan antusiasi yang sangat tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga merasakan bagaimana naiknya Bapak-Ibu dalam mengerjakan tugas yang begitu sat-sat-sat-sat ya. Baik, versi fasilitator ya. Yang pertama dari PAI 1, peserta teraktif dan terheboh itu adalah Bapak Muhammad Al-Ghuzali. Yang pertama dari, oke. Silahkan mengambilkan tangan ke teman-temannya, Pak. Oke. Kemudian versi fasilitator PAI 2, Bapak Jasril katanya. Ada di sini? Oke, silahkan ke diri Pak Jasril. Wah, ini ya. Kemudian dari PAI 3, ada Bapak Afdal Yusra. Di sini juga? Oke, silahkan ke diri. Kemudian dari PAI 4, ada Ibu Ade Indriani. Ada di sini? Oh, di Zoom. Gimana? Oke, silahkan dadah-dadah Ibu. Kemudian dari PAI 5, ada Bapak Ahmad Ansari. Ini adalah peserta paling hebat katanya, paling aktif di kelasnya. PAI 5. Say hi, Bapak. Dadah-dadahnya untuk kita semua di sini. Kemudian versi fasilitator di kelas Viki, itu adalah Ibu Lisnawati. Ada di sini? Ibu Lisnawati? Di Zoom, oke. Kemudian versi Akhidah Akhidah Akhidah. Itu adalah Bapak Erlan Sucipo. Ada di sini? Kemudian versi SKI 1, Heri Kusma. Ada di sini? Oh, ya. Oke, Ibu. Nah, kalau kelas terakhir versi SKI 2 itu adalah Ibu Hukli Dawoni Tambunan. Beliau berasal dari Riau. Mana pohon ini yang paling hebat di SKI 2 ada? Ada, nggak terlihat lagi. Baik Bapak Ibu, tanpa menafikan semangat Bapak Ibu semuanya, karena jika sudah ada di sini berarti Bapak Ibu adalah semua adalah orang-orang hebat yang mampu menyebar manfaat bagi orang lain. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Demikianlah seluruh rangkaian acara pengukuhan Blue Professional Batch 2 tahun 2023 pada LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya selagi pembahacara mohon undur diri dan terima kasih atas segala perhatian. Bila itofi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.